Intro 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 Hai Talavers, balik lagi dengan saya, Lundoktur Mobil Kali ini saya mau menjelaskan Kenapa kok Pak Jero ini sore-sore Saya juga masih harus tapping Karena ini bekas remap di tempat lain Pake software abal-abal Yang terjadi adalah software originalnya Dia ditimpa dengan software mobil lain Sehingga mobilnya nyala Tapi check-innya nongol semua Karena kenapa softwarenya gak cocok Nah Dari kemarin Kita coba Untuk ride ulang Itu gak mau, karena kenapa Ketika di ride ulang Dia maunya nomor software yang originalnya dia Jadi karena sudah ketimpa Gak bisa dibalikin ke yang original Nah, ada dua solusi Satu solusi kita coba program ulang ECU nya kita flash ulang Kita delete semua Terus kita coding ulang Untuk mobilizer Transmisi dan lain-lain Dan cuman dari owner nya Udah menyiapkan ECU baru Untuk di coding ulang Jadi memang kita bener-bener Prepare lah untuk yang ini Karena memang ini kayaknya agak Agak ruot nih Makanya jangan sampai salah remap di tempat lain Yang pake softwarenya abal-abal Sehingga Akan menyusahkan banget Nah, ini mobil sih saya perkirakan Gak akan selesai hari ini Udah Dua hari Ini mobil kita coba kerjain Jadi kemungkinan Besok kita kerjain lagi Kemungkinan besok baru selesai Cuman nanti setelah selesai Kita lihat hasilnya Nah, intinya sih software number yang di dalam itu Gak boleh dirubah dengan software number orang lain Gitu loh Jadi kemungkinan tuner sebelumnya Dia gak mengerti Main timpa-timpa aja Akhirnya gak Gak jalan gitu loh Gak jalan dengan bagus mobilnya Cuman sih Ini sih asli sih Jadinya sih parah banget sih ini sih Mungkin Nanti kalau udah beres Kita bikin video satu lagi Untuk kasih tau Gimana solusinya Dan apa yang terjadi gitu loh Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Doktor Mobil Thanks Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih